Assalamualaikum dalam video ini kita akan menguji bagaimana reaksi kimia yang terjadi ketika benang berbagai jenis benang kita bakar benang yang akan kita uji adalah pertama ini adalah rayon atau disebut juga viscose, di Indonesia dikenal dengan nama rayon viscose atau viscose rayon bambu kemudian katun casmilon milk cotton dan wool, 100% wool kita coba pertama gaudul dengan rayon atau viscose kita coba bakar ya warna yang kita lihat adalah keunguan terus terbakar masih terbakar juga kemudian bau yang dikeluarkan sangat khas bau kayu bau kalau seperti kita memasak baunya mirip-mirip ini kemudian kita coba langsung saja dengan bambu lambu lambu juga terus terbakar masih terus terbakar tidak mati apinya sama halnya dengan rayon tadi ya bambu juga masih terus terbakar bau dari bambu sangat mirip dengan bau rayon bau viscose kita coba dengan sekarang ini ini adalah katun warna apinya orange tadi warna api dari rayon keunguan bambu juga agak keunguan warna api dari katun orange atau kuning orange dan menyisakan abu kelihatannya abu ya seperti itu abu yang masih berbentuk serat sama ketiga ketiga jenis ini serat ini menyisakan abu yang berbentuk serat sekarang kita coba dengan kasmilon kasmilon adalah akrilik apinya berwarna sangat orange dan besar sangat flammable sangat besar apinya ya dibanding dan juga menimbulkan asap yang hitam karena sebetulnya rayon atau akrilik dibuat dari plastik itu sebabnya rayon itu mudah terbakar dan kalau digunakan untuk anak-anak ini harus ekstra hati-hati gak boleh dekat-dekat api dan ia menyisakan seperti bentuk seperti plastik yang kalau di ini kalau dipegang jadi plastik kemudian kita akan coba dengan milk cotton cabot agak panjang takut kalau dia tiba-tiba nyamber ke taman oh mudah sekali terbakar apinya juga merah merah orange tua terus terbakar sangat flammable ya sama seperti halnya dengan akrilik tadi tadi kita perhatikan bambu yang paling lambat terbakar rayon mudah bambu paling lama cotton terbakar juga pelan-pelan kemudian milk cotton sekarang sudah menjadi abu cepat sekali abu yang kering seperti ini berderai jika saya tekan dia berderai tapi bentuknya berbeda dengan saya coba remas yang dari cotton tadi ya ini seperti debu halus yang masih berupa serat bambu agak keras sisa bambu ini agak masih teksturnya lebih berasa bau ketiganya ini sangat mirip ini berbau kimia ini hampir tidak membau apa-apa ya bau gosong tapi kurang mungkin bau susu tapi berbeda dengan bau kedua jenis jenis yang sebelumnya sekarang kita coba dengan wool 100% wool langsung mati dia tidak menjalar ke bagian lain dia mati jadi dia tidak mudah terbakar wool itu sangat baunya sangat khas baunya seperti rambut kalau kita rambut kita terbakar dan dia langsung crumble seperti sisa kopi sisa bubuk kopi demikian ya teman-teman perbedaan masing-masing fiber ketika dibakar reaksi kimia yang terjadi jadi kalau kita ragu bahan yang kita gunakan itu apakah itu sebetulnya dari serat alami ataukah itu dari bahan sintetik ini adalah cara yang paling jitu untuk membuktikan seperti yang kita uji tadi ini adalah kasmelon atau akrilik sedikit saja ada unsur akrilik di dalam benang maka dia akan bundet seperti ini seperti plastik itu saya pernah coba dengan katun balih halus yang sebetulnya bukan katun balih halus hanya 40% mengandung katun kalau tidak salah ya pernah saya diberitahu oleh pembuatnya dan demikian juga dengan wool wool ini sangat tidak mudah terbakar karenanya wool sangat baik untuk pakaian bayi maupun pakaian dewasa hangat natural secara natural dan sangat aman untuk digunakan tapi pilihannya tergantung kebutuhan kita masing-masing tes ini hanya ingin menunjukkan reaksi kimia yang terjadi atau bagaimana kita jika kita ingin mengetahui konten suatu benang apabila tidak ada label untuk memudahkan kita membuat proyek yang kita inginkan terima kasih assalamualaikum selamat menikmati